selamat malam sahabatku semua ini adalah larpa hasil pemijahan kemarin yang beberapa videonya sudah saya update ya dari mulai mijahkan bertelur menetas di hari pertama kedua dan ketiga ini adalah hari keempat sudah saya kasih cacing sutra untuk tutorial cara pembelian cacing sutranya nanti videonya akan saya upload besok ya ini adalah larpa lele yang baru berusia 4 hari dan baru baru saja sehari dikasih cacing sutra atau dia baru sehari makan cacing sutra satu kolam ini saya kasih dua liter cacing sutra dan terlihat pertumbuhan larpa sangat mantap sekali ini udah padat sekali ya larpanya satu pijahan saya percobaan dibagi tiga kolam ukuran dua kali tiga meter untuk ketinggian air saat ini di angka 30 cm dikarenakan larpanya terlalu padat nanti di usia seminggu pemberian cacing kedua ada kemungkinan nanti akan saya pecah untuk posisi larpanya biar tidak kepadatan jadi saya pindahkan ke kolam lain sahabatku semua lele itu nocturnal ya sejak larpa seperti ini pun dia akan aktif pada malam hari padahal di siang hari ini hampir tidak ada di siang hari itu dia cenderung di dasar kolam tapi ketika malam hari seperti ini larpa ikan leleh pada keluar ya nah kalau pun bergerombol seperti ini dalam kondisi normal ya ini kepadatan tapi ini masih normal kalau bergerombolnya itu ngumpul membentuk satu bulatan seperti ini misalnya nah itu biasanya kualitas air menurun karena larpa kepadatan dan yang disasar oksigen perlarutnya yang mulai menyusut nah ini juga tidak menutup kemungkinannya ada yang sedikit bergerombol begini padahal kolam yang satunya lagi sebelah sana enggak ya tapi yang ini ini cukup bergerombol juga nah nanti ini untuk penanganannya saya akan coba tebarkan nitrobakter nitrobakter ini saya gunakan ya untuk menjaga kualitas air kolam di kalah kepadatan seperti ini biar ikan leleh juga tetap bertahan dan kadar oksigen berlarut di airnya nanti biar tetap terjaga kalau memang pemberian nitrobakter ini tetap tidak memiliki perubahan atau tidak ada perubahan pada larpa ikan leleh masih bergerombol ada kemungkinan nanti akan saya kocor nah jadi penanganan larpa leleh apabila bergerombol seperti ini ya sebenarnya ini imbas dari kepadatan ya imbas dari kepadatan kalian tinggikan dulu saja airnya setelah ditinggikan airnya ditambah air awas tambah airnya air tandon ya jangan air langsung dari sumur nanti setelah ditambah masih seperti ini saja silahkan tebar probiotik kalau saya pakai nitrobakter baik sahabat semua selamat malam selamat beristirahat mudah-mudahan larpa ini selamat sampai menjadi bibit besar nanti dan tidak lupa setiap hari akan saya posting akan saya upload kepada kalian untuk mengedukasi bahwasannya inilah pembenihan ikan leleh terima kasih selamat menikmati